Terima kasih Terlaksananya Penukuan dan Pembergagahan nikah Nanda Lestari Dan Lodewik Cirasat S.M. Pertama-tama kami dari Majulis Pekerjaan Kereja Jumat TIKT Kedua Kanan Terima kasih Kepada Keluarga Kedua Mempelai Yang telah percayakan Jumat Kekai Loh Kanan Untuk melaksanakan Ibadah Pengucapkan syukur Kita pada siang hari ini Dan terima kasih juga Kepada Jumat Tuhan Dan perundangan yang Juga hadir pada saat ini Yang ikut memberikan Doa restu Dan ucapkan selamat Kepada Kedua Mempelai Yang telah menerima Peribuan dan Pembergagahan nikahnya Sebelum ibadah kita dimulai Ada cara yang harus kita Laksanakan terlebih dahulu Yang pertama Adalah cara keluarga Kemudian Baru setelah itu Kita akan memasuki ibadah Dalam cara keluarga ini Kita akan mendengarkan Pihak mempelai Atau keluarga mempelai Laki-laki Akan menyerahkan Mempelai laki-laki Kepada keluarga Mempelai perempuan Dan begitu juga sebaliknya Mempelai perempuan nanti Keluarga Akan menyerahkan Mempelai perempuan Kepada Keluarga Mempelai laki-laki Baik kita akan memulai Acara kita Yang pertama kita akan mendengarkan Penyerahan Mempelai laki-laki Kepada keluarga Mempelai perempuan Yang mempilih Yang mewakili keluarga Kami persilakan Terima kasih Kita telah bersama Menyaksikan Penyerahan Dan keberkatan Anak-anak Kami Mempelai laki-laki Dan menyerahkan Acara Dengan acara kita lalu Dan Tuhan Mempelai 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 Apa yang Serta kita Perkenalkan Jauh-jauh hari Dan Kita Patut Mengucapkan Terima kasih Kepada keluarga Yang sudah Meluangkan Maksudnya Untuk Mengucapkan Selamat Dan memberi Ucapan Berhubungan Dan berkat kepada Anak-anak Dan di saatnya Kami akan Menyerahkan Anak-anak Lodewik Ini Kepada Pihak Luangga Perempuan Sepatutnya Sebagai Orang-orang Anak-orang Ketimu Kita Orang-orang Yang Kami Serahkan Semua Hukuman Lidikan Apapun Yang Anak-anak Lodewik Menyerahkan Tidak Lutup Dari Kesalahan Dari Kehubungan Maksudnya Tidak Lutupan Kepada Bersama Bahwa Semua Besar Hadir Meluangkan Lutupnya Tidak Keluarga Perkuan Selanjutnya Kita Mengelakkan Pihak Perempuan Menyerahkan Memperai Perkuan Kepada Keluarga Memperai Laki-laki Waktu Kepada Terima kasih Atas kesempatan Yang Mereka Ketak Kami Melak Kiri Keluarga Teruk Tuhan Sebelumnya Salam Pujuh Syukur Kedat Tuhan Kita Yesus Kristus Hari Ini Kita Diberi Kesehatan Diberi Cuaca Yang Baik Bahkan Bisa Datang Ke tempat Ini Dengan Penuh Sukajita Dan Damai Sejahtera Bahkan Hari ini Kita Boleh Menyaksikan Menyaksikan Ketua tangan terbuka Dengan hati yang tulus Menerima Nama Kami Dewi Sebagai Anak Kami Yang Berat Hari Hari Ini Sebagai Orang Yang Akan Memang Anda Kedepan Menjadi Orang Sukses Orang Bahagia Itu Maksud Kami Begitu Juga Kami Menyerahkan Anda Dengan Segala Kepurangan Dengan Segala Yang Adil Pada diri Anda Menyerahkan Kepada Bapak Dewi Ibu Dewi Sekeluarga Besarnya Agar Anda Kedepannya Dibina Dididik Diajari Sebagaimana Firman Tuhan Tadi Itu Saja Yang Bisa Kami Sampaikan Dan Sekaligus Hari Hari Juga Kita Akan Melaksanakan Kebuktian Sukuran Dan Dilaksanakan Peneguhan Dan Pemerikatan Ikan Kembali Kami Atis Nama Keluarga Kepada Jengat Kepada Undangan Kepada Pendeta Dan Pendekuan Yang Diangkong Yang Sudah Melayani Yang Sudah Datang Membeli Doa Restu Kepada Anak Kamin Anda Dan Dewi Terima Kasih Semuanya Menitifkan Tempat Mereka Masing-Masing Ada Yang Kesampik Ada Yang Kebelak Keraya Bahkan Kepulah Pisah Kebahaya Dan Sebagainya Kehuluk Ketingan Mohon Di belakang Agar Mereka Tinggal Dengan Tempat Perborongan Juntuk Apapun Dan Diberkati Tuhan Kita Yes Itu Saja Yang Kami Sampai Sampai Kami Persilahkan Yang Bertugas Sampai Sesuatu Kepulah 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 Hari Ini Yaitu Menyeliti Bersirah Bersirah Lama Kepulah Kepulah Result Kepulah Tesol Dan Pemerintah Tentu Pada Kepulah Yang Keempat Yaitu Mohon perhatian kepada kedua orang terakhir Ketua orang-orang syukur Kedua orang terakhir Mohon nanti dipancangkan bersama-sama Itu saya yang dapat disampaikan Baik, saudara yang terkas Dalam Tuhan kita Yesus Kristus Untuk mempersiapkan hati dan tinggalkan kita Kita bersama-sama Hari ini menguji nama Tuhan Dari Pernikahanku Kami berdua memulai hari ini Mutawakan Tuhan Yesus Menjadi kepala rumah tangga kami Supaya baik dalam suka dan duka Kami berdua tetap setia Sampai maut memisahkan kami Selamat siang Selamat di Tuhan Dau Bapak Ibu Minamama Pahir sama Niai Dan terlebih-lebih Memulai Dan kedua keluarga Yang berbahagia Karena itu ya Allah Kuasa rohmu yang terus menerangi hati Menerangi hidup dan keberadaan kami Dan membuka telinga kami Supaya kami Sungguh-sungguh mendengar Firman Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Firman yang hidup Amin Firman Tuhan Menjadi Perlindungan kita dalam Momen Ibadah pengucapan sebuah Yaitu Pernikahan Beli Dengan Menandau Saya mengambil dalam Epesus pasalnya yang kelima Ayat yang ke-31 Saya bacakan begini bunyi Sekali lagi Epesus pasalnya Ayat yang ke-31 Kalau Bapak Ibu bisa menemukannya Di arkiteb Bapak Ibu Karena saya bawa arkiteb Pasti Bapak Ibu Pasti bawa arkiteb Menjadi Epesus Dalam bagian Perjanjian baru Surat Epesus Surat Epesus Kepada Epesus Itu pasal yang kelima Ayat yang ke-31 Begini bunyinya Sebab itu laki-laki Akan meninggalkan ayahnya Dan Ibunya Dan bersatu dengan Istrinya Sehingga keduanya itu Menjadi Satu lagi Sekarang Mempelai Dan keluarga yang berbahagia Terus dimilai Medewit dan kandang Kalau Saudara Diperhadapkan dengan Dua pilihan Dua pilihan Berapa tadi? Dua ya Jadi saya jelas ya Ini bukan Bukan Partai ya Tapi cari saya saja yang dua Kalau diperhatapkan dengan Dua pilihan Memilih Dewasa Atau Memilih Bahagia Dewasa Atau memilih Bahagia Bahagia Atau memilih Dewasa Sepakat dulu Jangan ego Sendiri Ya Pilih bahagia Atau pilih Dewasa Pilih dewasa Atau pilih bahagia Sudah Sudah sepakat Sudah sepakat Jangan tiba-tiba Pas kary Maka kuang Pehendah bahagia Maka kuang Pehendah Dewasa Jangan ya Coba dipikir Baik-baik Pilih dewasa Atau pilih bahagia Saya tarik Natas Kalau pilih bahagia Tetapi Itu komitmen mereka Yang komitmen Itu komitmen mereka Nas mengatakan Dalam ayat 31 Semua itu Laki-laki Akan meninggalkan Ayah dan ibunya Kata meninggalkan Itu adalah Kata Bahagia Pilih dewasa Dewasa Bukan bahagia Betul tidak? Artinya Seorang laki-laki Seorang suami Dia akan meninggalkan Ayah dan ibunya Dengan kata lain Sebagai orang yang dewasa Dia bertanggung jawab Kepada mati Tengah isut-isut Karena Bikin masalah Mulai buang bapak Buang hindu Mengandung Akhirnya maaf kata Yang tercati Ada banyak orang tua Bukan menjadi Awal nomor satu Untuk anak-anaknya Tetapi menjadi Pembecah benar Ambil kute ingat Liannya anak kute Guadijir Tapi Pangkal masalahnya Mereka gak tahu Bapak ibu Jangan berdibari Apapun orang tua Bahagia atau Bahagia atau Bahagia Anak-anak Sekali lagi Anak-anak Punya rasa bahagia Tetapi Anak-anak Tidak besar Membuat Bahagia Tetapi orang dewasa Punya rasa bahagia Dan dia bisa Membuat Kata Menjadi bahagia Itu orang dewasa Anak-anak Membuat Jadi banyak Kita Haji bakas Kita Haji dewasa Kita Membahagiakan Ie Menga Ie gula batu Maka Bahagialah Anak itu Hilanglah Kesedihannya Saya tidak Mengatakan Salah Apa yang Anda katakan Bahagia Karena memang Momen hari ini Adalah Momen Kita Bahagia Bukan membahas Tentang doasa Sekali lagi Bukan membahas Tentang doasa Tetapi Hilang Tuhan Mengajak kita Untuk merenungkan Arti Tata Pilihan Sebab itu Laki-laki Meninggalkan Ayu dan Abunya Bersatu Dengan istrinya Dan Kedua Yang menjadi Satu Daging Bapak-Ibu Sudara-sudara Yang saya kasih Tuhan Mempelai Dalam Tuhan Mudah-mudahan Sudara-mudahan Kata-kata Dua saya Asal Jangan lupa Tetap Bahagia Amin Renungkan Kata-kata Dua saya Tetapi Jangan lupa Kata Bahagia Dalam Lukas Pasal 11 Ayat 28 Kalau Anda Membukanya Dengan Alkitabnya Bisa Bacakan Untuk kita Lukas Pasal 11 Ayat 28 Tapi Ia Berkata Yang Berbahagia Ialah Mereka Yang Dengan Atumah Dan Yang Memelihara Iya Ada Kata Mendengar Ada Kata Memelihara Anak-anak Bisa gak Mendengar Iya Tetapi Memelihara Belum Belum Tentu Orang Yang Dewasa Bisa Mendengar Apalagi Juga Bisa Memelihara Pasal 12 Ayat 37 Pasal Pasal 12 Ayat 37 Hari ini Kita Buka-buka Alkitab Ya Karena Saya Percaya Saking Sibuknya Dengan HP Alkitab Terlupakan WA Yang Paling Utama Saya Di Resort Kesongan Dia Ada Di Bukit Lime Sana Begitu Jauh Sekali Silahkan Saudara Pekaris Berbahagialah Lomba-lomba Didapati Tuhannya Berjaga-jaga Terima Ia Datang Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Ia Akan Ikat Lingkangnya Dan Mempersilahkan Mereka Duduk Makan Dan Ia Akan Datang Melayani Mereka Iya Kata Doasa Anak-anak Belum tentu Bisa Memberikan Pelayanan Untuk Tuannya Yang Terbaik Tetapi Orang Yang Doasa Dia Bisa Memikirkan Apa Yang Harus Dia Lakukan Untuk Membahagiakan Duannya Karena Itu Bapak Ibu Saudara-saudara Yang Saya Kasih Alam Tuhan Orang Yang Mau Menikah Pasti Orang Yang Sudah Orang Yang Sudah Doasa Sepakat Negara Pun Menetapkan Usia Untuk Bisa Menikah Tetapi Orang Yang Berbahagia Negara Tidak Ada Menetapkan Gereja Pun Juga Tidak Ada Menetapkan Orang Yang Berbahagia Harus Usianya Sekian Yang Ada Apa Yang Mau Saya Katakan Dari Perenungan Ini Nanda Begitu Juga Lodewik Motivasi Untuk Menikah Harus Didasari Atas Dengan Pergumulan Apa Yang Sudah Hadapi Sebelum Ini Menikah Bukan Mengakhiri Masalah Tetapi Sebaliknya Adalah Menambah Daftar Masalah Baru Betul Sepakat Kalau Saja Seorang Insan Mengatakan Laki-laki Mengatakan Begini Saya Percaya 100% Dengan Pasangan Saya Ya Sebaliknya Seorang Perumat Mengatakan Aku Percaya Dengan Apinya 100% Dari Hidupku Ya Tetapi Setelah Menikah Apa Ada Kata Orang Batak Kalau Laki Pacaran Pas Tersepak Batu Sakit Kaki Saya Saya Pas Jadi Menikah Melik Kepada Pakim Namina Yom Jaka Cek Mah Kadang-kadang Bisa Panggil Oh Ma Oh Na Ini Hanya Sekedar Bahasa Sayang Itu Masalah Baru Kan Melik Melik Matan Tambah Itu Sakitnya Disini Disini Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Melakukan Itu Amun Akan Kon Bawi Sakitnya Disini Ujur Dia Benar Begitu Harun Malik Itu Menikah Harun Malik Katanya Kan Setahun 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 Tetapi Orang Yang Doasa Adalah Orang Yang Saya Sepakat Bahwa Seperti Kata Kotbah Kelita Di Saat Kemenuhan Hukum Adat Di Saat Pemberkatan Nikah Pada Beberapa Jam Yang Lalu Bagaimana Sikap Saling Melayani Punya Prinsip Menghargai Dalam Incil Ini Sering Sekali Untuk Jadi Mas Pemberkatan Mengatakan Begini Jika Kamu Menghendaki Orang Perbuat Kepadamu Perbuat Lah Juga Demikian Kepada Mereka Artinya Itu Dimulai Dari 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 Kita Jika Kamu Kata Pirman Tuhan Mau Orang Lain Perbuat Kepadamu Seperti Yang Kamu Inginkan Perbuat Juga Demikian Kepada Mereka Artinya Mulai Dari 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 Bapak Ibu Bapak Ibu Sudah-Ibu Mompai dan keluarga yang berbahagia Sekali lagi Melewati Firman Tuhan hari ini Kita belajar Mompai dan keluarga juga belajar Karena pada saatnya Ketika keluarga ini sudah Membawai Setu dengan yang lain Sejak perkenalan kedua pribadi anak mereka Sejak mereka menyampaikan sesuatu dari keinginan mereka Kemudian sejak kemarin pengenuhan hukuman yang dipenuhi Dan hari ini pemberkatan nikah Mungkin saja Bapak-Bapak saudara-saudara Masih banyak orang yang perlu keluarga disaling mengalami satu dengan yang lain Karena itu seperti saya katakan Menikah bukan menyelesaikan masalahnya Tetap masalah jumlahnya ya Masalah sepinya ya Tetapi akan ada masalah-masalah barunya Kemudian pada saatnya dia harus dikulau Saya baca katulah Mas Belmantul dalam Efesius Pasal Yang 5 ayatnya yang ke-31 Sebab itu laki-laki suami boleh dikatakan begitu Meninggalkan ayat dan ibu Dan bersatu dengan istrinya Dan bersatu dengan istrinya Mari kita bersama-sama Terima kasih Allah sudah berkenan menyapa kami dengan firman Terima kasih 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 Amin Terima kasih 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 Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.